Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya terhormat teman-teman semuanya Pak Asep Pak Ajuar Pak Dedep, Pak Irfan Bu Weni, Pak Ari Bu Tantri, dan Bu April yang sudah hadir ini merupakan kesempatan yang luar biasa kalau menurut saya, kenapa? karena memang kita ingin lesson learn bagaimana sih kiprah kita di Bapena ini secara pengalaman langsung dan bagaimana tadi kita sudah bicara di awal bagaimana sih peran sebenarnya kita di Bapena ini karena selama ini kita learning by doing artinya kita coba melakukan tugas kita secara trial dan error saja walaupun memang di tugas kita sudah jelas koordinator ya mengkoordinasikan semua aspek-aspek terkait dengan penanggulan bicara tapi pada pelaksanaannya memang kita perlu kita bentuk gitu ya jadi membentuk ini yang merupakan cikal bakal apa yang kita akan lakukan ke depannya dan memang ini tadi juga sedikit tadi Pak Ajuar sudah menyampaikan ini cukup luar yang menarik ya dan merupakan suatu tantangan yang besar buat kita untuk menetapkan apa sih sebenarnya apa yang harus kita lakukan jadi pada kesempatan ini nanti kita akan mendengarkan bagaimana sih sebenarnya pengalaman selama kemarin di pengelolaan bencana di posko terkait dengan bencana yang lumayan lah walaupun tidak begitu besar tapi ini merupakan satu pengalaman yang berharga nanti di akhir kegiatan ini mungkin ada sedikit akan diskusi lagi terkait dengan alur untuk kita ya baik internal dan eksternal itu saja mungkin selamat kepada Pak Ajuar mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pembelajaran buat kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Ketua atas komentarnya untuk selanjutnya itu pemaparan materi ya diseminasi dari Bapak Ajuar untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Ajuar Pak Ajuarnya terlempar Pak ya kayaknya iya gak ada ya iya lagi gak ada terlempar sekarang terlihat Pak terjelas terdengar jelas ya terdengar Pak slide sudah slide sudah ada terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya sharing ya saya tadi ngontakkan Dendy cerita beliau lagi ada zoom juga mudah-mudahan bisa nyabung saya mau bagi-bagi tugas mungkin untuk untuk dasarnya aja mengenai karena disitu tuh banyak sih materinya mengenai kita bahas KIA-nya juga kemudian mengenai RHA-nya juga mengenai RHA-nya juga termasuk pasca bencana pada masa transisi atau gitu pasna gitu ya pengkajian pasca bencana yang kemarin disampaikan bahwa bencana itu ada tiga ada bencana alam non alam serta bencana sosial jadi disebut bencana itu ketika ada korban jiwa kerusakan atau terhadap adanya pengaruh terhadap kehidupan masyarakat nah ini dasar kita adalah Permen K75 2019 kalau menilai kesehatan banyak hal mengenai kebencanaan banyak undang-undangnya atau mungkin peraturan pemerintah dan lain-lain tapi kita kesehatan kita pasti menunjuknya ke Permen K75 tahun 2019 mengenai kesehatan nah ini bisa kita lewat aja ya selainnya agak banyak juga nah ini bencana kemudian dampak kesehatannya kemudian kapasitas kesehatan tidak memadai perlu adanya respon dan lain-lain nah ini dia mungkin Bapak Ibu sering melihat mengenai rumus ini adanya resiko kemudian adanya bahaya kita mengelola dari bahaya itu sendiri kemudian bagaimana kita meningkatkan menurunkan kerentanan serta meningkatkan kapasitas sehingga resiko itu akan lebih minimal kurang lebih seperti itu jadi kalau utamanya seperti ada kerentanan untuk balita lansia bagaimana kita menurunkan kerentanan dengan cara pembuatan rencana petijensi dan lain-lain kemudian edukasi masyarakat untuk tingkat meningkatkan masyarakat PHBS kemudian kapasitas kajian resiko peringkatan SOP dan lain-lain nah ini yang tadi disampaikan kita menyusun untuk meningkatkan kapasitas adanya menyusun rencana konfigensi kemudian sisa peringkatan diri dan lain-lain ini kita lewat aja dulu nah ini dia rapid health assessment jadi ketika ada bencana tim pasti yang berangkat ada referral assessment atau penilaian cepat dan formatnya sebetulnya ada dan referral assessment pasti dilakukan oleh petugas atau relawan lokal tidak mungkin seperti kita kemarin saya sempat berpikir bahwa kita Hibgabi Bapena itu melakukan RHA tapi dipikir kalau terjadi bencana yang turun duluan adalah pasti keluarga sekitar atau mungkin potensi sekitar seperti dinas kesehatannya puskesmasnya pasti mereka yang akan turun duluan dan bukan kita dan kita pasti menunggu menunggu dari RHA dari tim tersebut kayak kemarin kita ketahuan jadinya keubatan di Bandung kita di grup PSC gimana Bandung aman lama-lama mungkin ketika ada pernyataan dari Bupatinya bahwa ini akan jadi tanggap darurat selama 14 hari baru disitu silakan tenaga kesehatan masuk itu mungkin dari hasil RHA dulu karena sebelum adanya dasar dari SK tanggap darurat adalah salah satunya dari tim assessment termasuk dari rapid health assessment kemudian dan dinas kesehatan seharusnya mempunyai sudah sudah ada SK untuk klaster kesehatan jadi dinas kesehatan semua harus punya SK klaster kesehatan nah ketika terjadi bencana klaster kesehatan tersebut diaktifasikan diaktifkan menjadi IOC nah jadi itulah perbedaan antara klaster dengan HIOC jadi klaster itu adalah struktur sebelum terjadi bencana sedangkan sudah terjadi bencana di SK kan lah HIOC jadi kemarin kalau kawupaten Bandung mereka dinas kesehatan klaster kesehatan dan HIOC jadi sama mereka langsung di SK sebelum terjadinya bencana nah itu seharusnya sebelum terjadi bencana hanya di klaster kesehatannya aja nah HIOC dioperasikan ketika terjadi bencana baru mereka berganti dari klaster menjadi HIOC dan struktur di dalamnya bisa berubah kalau klaster itu jabatan yang ditulis disitu adalah jabatan sedangkan HIOC yang ditulis disitu adalah sudah nama orang sudah bukan jabatan lagi kemudian EMT kalau EMT itu sudah punya main case ada EMT ada macam-macam ada EMT mobile EMT mobile itu yang kebanyakan kita lakukan menggunakan ambulan ada yang fix EMT tipe 1 kemudian EMT tipe 2 itu ada perbedaannya kalau kalau EMT 2 itu ada pembedahan kalau tidak salah lebih seperti kemudian memastikan layanan kesehatan dilakukan sesuai dengan standar tetap penerbitan kebutuhan terlambat termasuk penjalanan disabilitas ini sama-sama sudah tahu mengenai SKBNPB meniklaser itu sendiri nah ini dia bahwa yang ini punyanya push-crase ya kita punya push-crase jadi sisi push-crase itu pentaheli melibatkan pemerintah masyarakat dengan sifat media dan lain-lain dan koordinasi kolaborasi dan integrasi nah disitu saya terinspirasi seolah-olah kita bahkan itu adalah pusat krisisnya pusat krisisnya pusat krisisnya kita di kesehatan nah itulah fungsi bahkan adalah disitu jadi koordinasi kolaborasi dan integrasi di dalam penanggulangan bencana nah ini struktur sendiri melalui cluster tim data informasi nah kemarin kita dari Cianjur dari awal kita berangkat kita sudah punya rencana bahwa disana kita akan memberi posko karena kejadian kejadian ketika bencana Cianjur sebelum posko terbentuk rapih itu kita masih bingung masih panik dan waktu di Cianjur untungnya pusat krisis mendampingi kita kurang lebih itu hampir dua minggu mereka mendampingi kita dan di kabupaten bandung kemarin pusat krisis setahu saya saya datang sekitar jam satu jam jam dua itu puskris mereka sudah ada dan malam orang puskris pulang tinggal orang EMT nya aja jadi kalau tidak diadampingi mereka masih kelimpinan kemudian saya pun memberi masuk informasi kesehatan jadi ketika kita puskris mereka membantu dalam pembentukan HEOC saya membantu di bagian tim DATIN dan mau tidak mau ketika kita membenahi DATIN kita harus membenahi logistik kemudian termasuk subcluster itu sendiri jadi nyambung jadi ketika subcluster tidak berjalan DATIN pun susah untuk berjalan termasuk subcluster subcluster tidak ada DATIN mereka tidak punya data apa yang terjadi di lapangan nah ini tugas-tugasnya ini soalnya agak batuk ini tugas untuk pelayanan kesehatan pengendalian dan lain-lain ini sudah jelas nah korinsik cluster ini hanya untuk tanggap daurat bahwa cluster kesehatan dipimpin oleh MNK cluster provinsi DATIN kesehatan kesehatan dipimpin oleh Kepala DATIN nah ini HHSO sendiri sistem manajemen yang mengintegrasikan berbagai fasilitas perangkat cluster serta melakukan koordinasi kolaborasi untuk memantau mendeteksi mencegah dan beresuan becana serta kesehatan dalam sebuah organisasi yang terukur jadi kurang lebih kita tuh baklena kurang lebih seperti ini puskrisnya kita di PPNI lah kita baru seperti ini ini agak kurang ini bahwa pada sebentar itu dibentuk ketika terjadi kesehatan HIOC berkududukan kesehatan provinsi dan keupatan kota tutur HIOC terdiri dari Kepala Dinas Ketuanya HIOC Kepala Dinas dan itu tidak harus Kepala Dinas kalaupun tidak memungkinkan rupanya Kepala Dinas ketua HIOC bisa dipilih orang lain selain Kepala Dinas kemudian koordinator bertahun kepada Ketua HIOC koordinator secara operasi kesehatan dan lain-lain jadi kalau dilihat di sini tadi nah ini ini di di klaser kesehatan itu ada tiga tim dan enam sub-cluster jadi promkes masuknya tidak masuk ke kluster tapi masuk ke tim kenapa disebut tim karena mereka masuk ke semua sub-cluster nah itulah dinamakan tim nah ini untuk HIOC kemarin untuk di Kabupaten Bandung Ketuanya oleh Bu Kadis administrasi oleh Bu Sekdis nah ini ada koordinator operasi logistik nah ini sebetulnya nah ini kan ada kata-kata padaman sudah dibuat ketika waktu kita pelatihan dengan push-criss ini tidak seperti ini struktur itu bukan seperti ini maka kemarin ketika proses menjelaskan saya kaget kok ada koordinator renov kemudian koordinator operasi kok ada ada apa ada itu lagi kemudian datin dan surveillance ternyata doman sedang dibuat mungkin ada perubahan atau perbaru karena waktu pelatihan dengan puskrip HIOC kurang lebih isinya sama dengan kluster tapi ketika kemarin dijelaskan kok berbeda lagi mungkin nah ini jawabannya perdoman bahwa perdoman sedang dibuat jadi kalau umpamanya kita di HIOC nah subcluster inilah timpunan ikatan dia akan masuk kemudian timpun masuk seperti halnya koordinator renov mungkin kita punya hipgabi kemudian tim subcluster jiwa kita ada perawat jiwa kemudian dan lain-lain nah ini terlalu cadangan yang sebut PCK mereka sudah punya TCK kemarin TCK mungkin karena dampaknya sedikit hanya sebentar TCK kalau gak salah masuk dari wilayah Jakarta gitu ya ketentuan penetapan dilakukan untuk HIOC dilakukan pada saat berarti kesehatan kemudian sehari-hari bertugas sesuai dengan bidang kerja nah disini dia kepala dinas kesehatan selaku ketua HIOC dapat menunjuk pejabat personal staff lain berdasarkan pertimbangan jadi meskipun di klaster koordinatornya atau ketuanya kepala dinas tapi HIOC boleh kepala dinas boleh menunjuk siapa yang ajakan jadi ketua tapi kemarin di Kabupaten Bandung kepala dinas langsung menjadi ketua HIOC nah tugas HIOC mungkin Bapak Ibu sambil bisa membayangkan juga pulang lebih kita bapain seperti ini sebagai HIOC memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan pada masyarakat mungkin kita ke arah keperawatannya kemudian melakukan koordinasi dan kolaborasi jadi tetap satu pintu jadi tidak ketika tim himpunan ikhtatan atau DPD masuk mereka tidak bingung ketika sudah ada tim Bapak Pena di sana mereka koordinasi dengan Bapak Pena dan Bapak Pena koordinasi dengan HIOC kemudian operasional HIOC dilakukan oleh klaster kesehatan kemudian HIOC dalam operasional memerlukan sarana berupa ATK dan lain-lain saya mencoba membuat denah karena kemarin puskris kurang lebih sama denah seperti apa yang lakukan di Cianjur kemudian HIOC mengandalkan apak kodelsi rutin di pengakhiran masa HIOC dilaksanakan sampai dengan berakhir masa tanggap darurat krisis kesehatan jadi ketika tanggap darurat Cianjur kemarin 3x memperpanjang tanggap darurat kurang lebih 3x 10 hari jadi 30 hari kalau kawupaten Bandung mereka 14 hari tidak tahu apakah diperpanjang atau tidak jadi ketika masa transisi atau paskat tanggap darurat HIOC kembali lagi ke kluster nah ini peran nah ini penanganan COVID-19 kebetulan tim saya kemarin yang saya ajak itu dulu sempat bekerja di perbantukan di Wisma Atlet dan saya baru tahu ternyata waktu Wisma Atlet itu pajajat untuk perawat mereka Bapena ketika Wisma Atlet butuh perawat mereka ke Bapena jadi Bapena yang mengatur semua mengenai nanya masalah niranya termasuk salary gaji dan lain untuk perawat semua dikoordinir oleh Bapena dan kalau lihat seperti itu kurang lebihnya konsep yang saya sampaikan sama kurang lebih seperti itu cuma sayangnya mungkin pusat konsep itu tidak diteruskan kemudian Gempa Bumi Cianjur kemarin dasar pengalaman kemarin kemudian ketika penanganan Gempa Bumi Kabupaten Bandung disitu makin jelas oh ini loh Wisma Bapena nah itu yang tadi sampaikan bahwa kita lah pusat krisisnya puskrisnya Bapena atau puskrisnya puskrisnya PPNI kita puskrisnya PPNI apa yang dilakukan oleh puskrisnya itulah kita jadi puskrisnya kurang lebih puskrisnya PPNI kurang lebih seperti itu dan tugas kita adalah koordinasi kolaborasi integrasi soal potensi keperawatan DPD kemudian himpanan ikatan semua ketika penemuan bencana nah kita yang bagian kolaborasi koordinasi integrasi semua nah ini layout yang di Cianjur ada ruang tunggu tempat tunggu meja pendaparan meja datin nah ini yang logistik di tengah sini meja koordinasi untuk Kabupaten Bandung karena terbatasan meja tidak seperti tapi hampir seperti ini tetapi karena mungkin puskesmasnya masih bisa digunakan kemudian tendanya tipis jadi tenda biasa panas jadi untuk koordinasi itu dilakukan di puskesmas nah ini tugas Bapena kemudian memberikan pelayanan keperawatan dan perlindungan ya kurang lebih samalah seperti tadi puskes kemudian melakukan koordinasi dengan IOC DPD himpunan dan ikatan kemudian melakukan kondisi pelaporan kepada DPW pada waktu pencana jadi semua satu pintu jadi tidak himpunan ikatan langsung kepada DPW tapi Bapena itu sendiri melakukan pelaporan mungkin dari teman-teman akademisi sudah terbiasa dengan pembuatan laporan nah disitu kegiatan kita bisa dilaporan atau dibubuhkan lebih bagus nah kemarin tim kita dalam tanggal daurat Samatan Kertasari Kabupaten Bandung puskesmas Kertasari nah tanggal 19 kita berangkat dari Cianjur dan saya berangkat bersama tim dari Bapena Cianjur juga dan saya terpilih jadi ketua Bapena Cianjur jadi kemarin saya berangkat saya tiga bendera jadi bendera Bapena DPW Bapena Cianjur sama Dinas Kesehatan jadi baju saya ganti-ganti istilah kurang lebih seperti itu kemudian pada kurang lebih pukul 14 saya tiba di puskesmas Kertasari kemudian diterima oleh Bukat Surpim Kabupaten Bandung Surpim 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 itu Surpim imunisasi dari infek Jabar dan ketika datang betul kelihatan mereka panik ketika saya datang lapor mereka langsung ini pak data kita seperti ini ini yang terdampak seperti ini Bapak bawa obat atau enggak silahkan Bapak jadi mereka kurang-kurang terugas dengan baik nah disitu saya sudah melihat sudah ada puskris pikiran saya puskris sudah briefing karena itu sudah hari kedua tapi diperhatikan kok masih 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 kondisi panik kemudian waktu saya bertemu dengan Pak Dedep juga dan Pak Dedep tahu respon mereka ketika mereka panik saya biarkan aja dulu kemudian mereka selesai ketika mereka menanyakan ada yang ingin ditanyakan atau tiga tidak ketika saya perkenalkan dari Cianjur mereka selalu balik kanan mereka langsung balik kanan ke arah kami dari Cianjur dan Pak Dedep juga dari pinggir dan disitu saya bilang saya kalau diizinkan diperbolehkan saya akan membantu teman-teman disini dalam hal manajemen nah disitu kelihatan mereka senang sekali sampai respon dari kabinian kesnya sampai bilang begini Pak Pak Juar Pak Juar kalau butuh orang tunjuk aja panggil aja silahkan kemudian saya pun ke Puskris bilang saya akan membantu Pusko nah ini jam 4 sore kita briefing dengan Puskris sayangnya waktu itu dari Dinas Kesehatan Keupatan Bandung hanya sedikit Bukadis penjabatnya belum bisa hadir sehingga yang dibahas belum selesai itu yang hadir dari Puskris Dinas Kesehatan mungkin hanya penjabatnya belum semua datang kemudian Mbak Pena teman-teman HIPGAB pun ada kemudian dari PSC Keupatan Bandung dan hasilnya adalah aktifasi klaster ke HIOC kemudian di situ Puskris langsung membentuk sosialisasi langsung membentuk struktur isi langsung orang di situ HIOC kemudian selesai briefing Puskris bilang silahkan tim dari Cianjur silahkan Cianjur untuk mendampingi dalam hal Puskris kemudian di situ jam 4 kita dilanjutkan lagi jam 8 malam untuk struktur karena Bu Kepala Dinas bisanya malam pada waktu itu jam 8 malam kita briefing melanjutkan struktur HIOC dan sudah jam 8 ini dari Puskris mereka balik balik kanan pulang kecuali tim EMT nya emergency medical team mereka masih stand sedangkan untuk orang Puskris nya itu mereka balik kanan dan terbayang kalau umpamanya ya kami dari tim dari Bapena tidak mendampingi Pusko mereka pasti akan masih panik apa yang harus dilakukan nah kemudian jam 10 selesai briefing HIOC kami langsung melakukan pendampingan apa yang dilakukan formulir kebetulan karena saya di bagian registrasi relawan kemarin data-data contoh format ada saya berikan ke mereka karena fungsi ini adalah pendampingan jadi mereka yang mengerjakan ini loh ada format seperti ini silahkan mau seperti ini mangga mau di verifikasi lagi mangga dan saya jelaskan sampai waktu itu kami menggunakan infocus dan antusias teman-teman luar biasa teman-teman dari puskesmas pasar itu sendiri mereka dan mereka kurang lebih sampai jam 1 saya jam 12 sudah naik ke ambulan saya tidur di ambulan dan mereka sampai jam 1 mereka membuat format itu kemudian besoknya jam 7 kita beres-beres posko kita ada tenda yang di depan tenda yang putih saya pikir tenda yang besar dari buskuis akan digunakan untuk posko ternyata tenda besar itu digunakan untuk pasien rawat kinap jadi akhirnya kita menggunakan tenda yang kecil di depan jadi tenda yang belakang semua untuk pelayanan puskesmas tenda yang depan kita gunakan untuk HEOC kita minta meja kita minta kursi dan mereka sangat well kita minta meja kita kursi mereka langsung memberikan dan kita pun ikut angkut-angkut meja ikut-angkut kursi kemudian sore jam 4 briefing sesuai dengan kesepakatan evaluasi jadi kenapa briefing itu sehari dua kali untuk briefing pagi itu rencana operasi rencana kegiatan apa dan jam 4 sore adalah evaluasi evaluasi dari kegiatan dan jam 4 sore dipimpin langsung oleh Bu Kadis Bu Sekdis nya ada tim HEOC meskipun tidak lengkap ada karyawan puskesmas sehari setelah kami pun ada jangan dengan dengan hasilnya pengaturan jadwal piket jadi teman-teman puskesmas itu mereka berani mengeluh ke kita mungkin kalau kepimpinannya mereka gak berani Pak saya terdampak rumah saya rusak anak saya tidur di luar di tenda sedangkan saya sampai malam sampai pagi di puskesmas seolah-olah saya itu gak peduli sama keluarga oke nanti saya sampaikan ke ibu kepala dinas dan luar biasa ibu kepala dinas itu kami itu tidak melihat siapa kami tapi ibu kepala dinas ibu sektis melihat apa yang kami ucapkan dan mereka sangat-sangat terbuka dengan kedatangan kami dan kami pun ketika merubah kami minta izin dulu kalau diperbolehkan tetap kita kata kerama hal seperti itu dilakukan saya pun meminta buka dis bu sektis kemudian ternyata di kabupaten bandung ada isilah sakter ibu sakter karena tugas mereka itu belum tentu tanggap darurat selesai selesai tanggap darurat masyarakat masih ditenda nah itu masih PR teman-teman puskesmas masih PR teman-teman puskesmas pelayanan jadi sangat sampai tenaga mereka terlalu diporsir terlalu diperas jadi ketika selanjutnya banyak yang sakit makanya saya minta kalau memungkinkan piket piket malam jaraknya jangan terlalu dekat kemudian dibantu juga oleh puskesmas puskesmas yang tidak terdampak kemudian saya meminta pun mengusulkan agar setiap 4 hari atau 5 hari mereka dikasih tidur saya sendiri bilang kesemua buka diskussek diskus kabinnya kemudian busakernya saya bilang seperti itu jangan sampai tugas belum selesai mereka sudah pada saat karena pada waktu hari pertama ya inilah oleh-olehnya batuk ternyata saya salah strategi ternyata disitu suacara sangat dingin lebih dingin daripada di puncak Bogor malam aja kurang lebih suhunya 7 derajat dan kami dari Cianjur tidak ada satu yang membuat jaket saya buat sleeping bag tetap aja tembus dinginnya tetap tidak kuat dengan sleeping bag si Dr. Frankie buat tidur di mobil kayak di freezer memang betul yang salami kurang lebih seperti itu makanya malam kedua baru saya tidur di puskos mas di ruangan itulah lumayan nah ini hasilnya yang kedua yang tidak terlampak akan membantu jadi ketika buka diselesai bicara pasti nanya Pak Jwar ada gak yang mau disampaikan Pak Jwar ada gak tambahan pasti akan seperti itu malah ketika briefing pun saya dipinta di pinggir siapa yang mempunyai briefing Pak kalau ada apa-apa bantu saya ya jadi saya lakukan regreg lah kalau ketika kami ada disitu mereka regreg apa yang harus dilakukan agak tenang lah gitu kemudian ini dia pendataan posko oleh bidan desa karena di pagi hari posko udah mulai berjalan teman-teman di bagian datir mereka udah mulai berjalan udah bagus dan kita pun visualisasi data kita siapkan semua dari mulai apa kejadian seperti apa kemudian data-data kegiatan kemudian korban kemudian disitu kita ada PWS-nya pemang-pemilai setempat kemudian data relawan ditempatkan dimana jadi disitu kurang lebih kalau orang mencari informasi gak perlu nanya disitu sudah ada datanya kemudian tanggal 21 September 2024 briefing pagi hasilnya logistik itu saya agak berdebat juga dengan puskris tapi bukan berdebat berdebat ketika saya tanya apakah HEOC akan melibatkan puskesmas atau puskes libatkan dalam hati saya jangan karena ketika kita melibatkan puskesmas kasihan teman-teman puskesmas sudah melayani pelayanan harus berjalan sedangkan di HEOC mereka harus bertanggung jawab yang kedua mengenai logistik puskris minta logistik disatukan logistik puskesmas dalam hati saya saya enggak kalau mempunyai logistik disatukan kasihan bebak belur untuk puskesmas jadi ketika kemarin di Cianjur ketika selesai tangkap darurat pemeriksaan BPK dan lain-lain turun dan itu puskesmas tidak akan kuat dengan peperiksaan seperti itu nah ketika saya mengusulkan ke Bukadis apakah logistik dipisah atau tidak dengan saya jelaskan kalau dipisah seperti ini disatukan seperti ini dan Bukadis saya setuju dengan Pak Ajuar logistik dipisahkan atau logistik posko meskipun tempatnya masih di puskesmas kemudian nah disitu pun pagi-pagi kami pamit kami pamit bahwa akan hari ini akan pulang karena kita kesana bukan tugas dari BINCAS kami hanya minta izin kepimpinan bahwa kita akan kesana jadi kalau terlalu lama di Bandung yang gak enak juga karena kita bukan tugas tapi izin kepimpinan dan awalnya kita ditahan saya bilang maka kalau diperpanjang disini tapi telepon kepala dinas kami biar kepala dinas yang sudah ditelaskan baru kami akan balik lagi kesana sampai teman-teman di posko kalau bisa jangan pulang dulu biar kita belum melancar banget tapi ya gimana lagi tapi dilihatnya teman-teman sudah luar biasa sudah bagus ketika apa yang kami lakukan ketika posko kita benahi posko sudah bagus itu pelayanan kebawahnya itu lancar dari mulai setiap-setiap kegiatan ada briefing kemudian data itu ketika tim surpim surperan imunisasi mereka akan membuat situasi in report tidak perlu nanya lagi mereka langsung tinggal download data olah data sudah selesai tidak harus nanya ini gimana seperti apa tinggal jadi mereka relawan ketika datang check-in masuk data kita briefing bahwa situasi seperti ini kemudian mereka akan ditempatkan disini mereka dibawakan sebuah paket pertama adalah surat jalan dari kita yang kedua laporan nah selesai pulang mereka membawa laporan disetorkan ke kita dan kalau memungkinkan mereka sore ikut briefing kemudian disitu direkap dari mulai penyakit kemudian permasalahan di lapangan termasuk permasalahan yang tidak ada hubungan dengan kesehatan terutamanya disana tidak ada air sudah kita terus tidak ada air itu adalah bahan untuk ketua HEOC rapat rapat koordinator yang akan mungkin dipresentasikan di BPPD nah ini median posko yang kita benahi lalu relawannya pempenugasan laporan harian alur pemintaan logistik cuma kalau logistiknya saya gak berani membenahi logistik karena kemarin waktu gempaci anjur saya tidak membantu pembenahan logistik itu bagian orang-orang farmasi kemudian visualisis data data graha posko alurnya seperti apa data relawa nomor PIC di lapangan itu kita benahi semua dan kelihatannya sudah dilakukan teman-teman lebih-lebih terarah teman-teman di puskesmaskat kajati mereka lebih terarah kegiatannya nah ini kegiatan kita pendapatkan posko seperti ini jadi kalau siang itu panas panas kalau malam dingin banget nah ini ditapas yang asalnya ini adalah tanda putih ini digunakan 101 digunakan untuk pendaftaran pasien nah akhirnya disini ini disini pendaftaran pasien dengan registrar sirelawan ini disatukan dan ini sekat ini kita buka nah ini meja bulat ini meja lonjong ini asalnya mau kita gunakan untuk tempat briefing pagi dan briefing sore tapi ternyata akhirnya teman-teman disana lebih nyaman briefing di puskesmas nah ini yang yang di bawah ini nah ini kurang lebih kita seperti ini malam tuh malam kita datang ini kita membahas mengenai pos-kos seperti apa dan bisa lihat disini ini teman-teman puskesmas yang pakai jaket tebal nah saya datang dari Cianjur dengan pedenya cuma pakai baju ini karena bukan pedenya emang gak bawa jaket karena tidak terbayang akan digunakan seperti itu nah ini briefing nah ini yang ditenda ini saya sama Pak Dedep ini di belakang ini kursor saya kelihatan gak Pak nah ini saya Pak Dedep disini ini adalah Kabir Yankes disini ini Pak Dedep ya yang survei orang provinsi yang provinsi ya betul kami di belakang kami di belakang disini ketika saya perkenalkan saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur semua ini balik kanan dan menghadap saya semua dan meminta tolong Cianjur bantu kami disini saya bilang oke saya akan benahin pos dan si Bapak ini ini Kabid Yankes ini bilang Bapak butuh orang siapa Bapak mau nyuruh siapa tunjuk aja panggil aja itu di depan semua di depan semua orang Pak Kabid Yankes bilang seperti itu nah ini saksian ada Pak Dedep nah ini ini Bukadis eh Bukadis ya Pak Dedep oh iya Bukadis ini Bukadis ini Kepala Puskesmas ini yang foto Pak Dedep di belakang nah ini kita beri ini teman-teman ini dari pusat krisis ini Pak Budiman Pak Budiman ini kita malam-malam ini orang sana jaketnya tebal-tebal sedangkan saya cuma pakai ini aja pakai kebeja ini nah awal datang kami pasti kita tidak akan pakai Robby Bapena dulu untuk istilah Pak Dedep seperti itu ya Pak Dedep jadi pintu masuk kami adalah kami dinasa sehatan nah sudah mereka teras nah baru saya pakai Robby disitu itu mungkin kurang lebih nah ini sih salah satu yang saya suka ketika kita salah merencanakan nah kita sama dengan merencanakan kesalahan itu mungkin jadi ketika kita berangsia permudah orang lain insyaallah perusahaan kita di dunia dan akhirat akan dimudahkan itu mungkin Pak sementara yang dapat saya sampaikan terima kasih bangga diranjut Pak Sekretaris oke terima kasih banyak Pak Dedep atas materi yang di di Kabupaten Bandung dan ada beberapa yang ingin saya klarifikasi pertama adalah bahwa kalau tadi saya tangkap bahwa memang HEOC yang ada di Kabupaten Bandung ini memang ternyata masih mencari bentuk juga ya jadi belum ter apa namanya terpolas secara baku bahwa memang pada saat terjadi bencana sudah harus begini begitu ternyata mereka juga mereka mencari bentuk mereka itu tadi disebutkan Pak Azwar di awal tidak menyebutkan atau tidak mengatasinamakan Bapak Enak karena kalau mengatasinamakan Bapak Enak siapa Bapak ini gitu kan nah jadi di awal mungkin ya memang strateginya adalah apa namanya dengan membawa bandera katakanlah diingkas diingkas di Cianjur sehingga mereka juga menghargai ternyata memang yang datang itu bukan orang sembarangan nah jadi disitu memang bolehlah titik awal masuk yang selanjutnya mungkin apa namanya selanjutnya beneranya adalah Bapak Enak cuma mungkin perlu jadi pemikiran kita semua nah karena kalau tidak tidak semua dari kita adalah katakanlah dari Dinkes sehingga pada saat kita memberikan mengintroduksi mengenalkan itu mungkin perlu ada strategi masing-masing kelihatannya kalau begitu ya dan memang kalau misalnya memang sudah terbentuk pola yang baik itu akan lebih bagus lagi cuma kalau seperti yang di Kepulauan Bandung itu repot juga kalau misalnya saya bukan siapa-siapa saya hanya Bapak Enak saja itu sudah repot mereka juga kurang menenal nah jadi kelihatannya perlu ada apa ya perlu ada penguatan dulu di awal nah satu lagi Pak yang ingin saya kelas-kelas terkait dengan karena kan kemarin itu bukan pendampingan sebaiknya ya pendampingan terhadap posko yang ada di Kabupaten Bandung nah saya seandainya begitu ya nanti kita masuk posko tersebut sebagai pengelola kita di bawah 6 kira-kira seperti apa apa yang sebaiknya dilakukan karena memang kalau misalnya kita menjadi pengelola disaatnya mengelola katakanlah sumber daya perawat sehingga kita tentu pengelola sehingga ini perlu menjadi PR kita semua kira-kira seperti apa Pak Azwar baik Pak Ketua pertama ini Kabupaten Bandung mereka sudah pelatihan dengan pusat kesis mereka tahu HIOC pelatihan mereka malah di Bekasi kalau saya dari mereka luring tapi karena hanya pelatihan tidak aplikasi mereka bingung masih dan di puskris sendiri Pak saya pelatihan dengan puskris tidak ada dibahas mengenai manajemen posko tidak ada materi mengenai manajemen posko dan yang saya tahu yang punya manajemen posko hanya palang merah jadi apa yang saya lakukan kemarin adalah berdasarkan pengalaman di Cianjur kalaupun umpamanya teman-teman kalau punya padedep padedep datang mengatakan saya dari UBK mungkin akan bingung tapi ketika dikatakan saya dari UBK atau saya dari Bapena PPNI Badan Pengeluan Berjana saya minta izin tetap pasti kita kesana karena kita tamu kita minta izin untuk penggunakan posko dengan alasan Pak saya dari Cianjur dan ketika Cianjur balik kembali kanan dengan pengalaman yang kita saya akan membentuk posko sehebat apapun di lapangan sehebat apapun di lapangan ketika posko kacau itu tidak di lapangan di bawah akan kacau jadi kita perkuat posko bagaimana posko itu kuat di lapangan akan lebih bagus lagi nah ketika di alasan kita membuat posko seperti ini nah mereka mulai percaya Pak makanya yang pertama mungkin kami datang mengatas tamakan ginkas Cianjur yang dengan mau sharing pengalaman nah yang kedua saya jelaskan kenapa saya akan membenahi posko kenapa kan posko harus dibenahi karena pengalaman kita Cianjur kalau kita posko belum kita benahi itu ke lapangan kacau Pak kita distribusi relawan seperti apa di lapangan kita tidak tahu nah ketika posko dibenahi itu lebih sangat terbantu Pak lebih sangat terbantu jadi ketika pintu masuk pun ketika kita mau mengatasamakan Mbak Pena menurut saya posko karena teman-teman itu kemarin kelihatan panik Pak teman-teman di Kabupaten Bandung jadi mereka datang ini Pak ini langsung ini peta kita Pak kita ada tujuh desa tiga desa yang terdampak nanti Bapak disini obat-obatan bawa saya biarkan aja mereka saya tahu kondisi panik dan itu pun terjadi pada kami Cianjur ketika awal gempa saya diamkan dulu mereka panik selesai saya tidak teruskan kita istilahnya analisasi situasi seperti apa nah ketika ada pintu masuk kita bisa masuk disitu kebetulan di tenda itu saya masuk dan saya perkenalkan di Cianjur kita balik kanan dan itu sangat welcome semuanya itu mungkin dan mungkin teman-teman yang seperti Pak Dedep saya baru tahu ternyata Pak Dedep itu concern di manajemen manajemen posko bisa mungkin Pak Dedep kalau Pak Dedep senang menulis bikin buku mungkin kita bareng-bareng Pak Dedep yang nulis saya mungkin yang sedikit kita bikin risetnya Pak nah itu maka Pak Dedep mungkin yang lebih tahu teknik penulisan lain-lain itu sangat luar biasa karena yang saya tahu hanya PMI saya kurang tahu PMI seperti apa tapi untuk Palang Merah itu sendiri mungkin kena seri mereka manajemen poskonya bagus waktu saya ke Palu pun dibawa ke posko itu disitu saya di briefing mana surat pertujuan suami atau istri atau orang tua mana asuransinya dan lain-lain kita di di apa di kasih briefing kondisi seperti itu nah hanya di PMI yang saya tahu yang terus-terus seperti itu poskris mereka belum-belum belum menyentuh posko seperti itu dan menurut saya pengalaman saya kemarin ketika kita ditolong posko dengan alasan itu saya harapin mereka pasti welcome dan tetap pertama kita minta izin dulu kita gak bisa langsung karena kita bukan puskris bukan kemenkes kalau puskris kemenkes enak ayo kumpul ayo gini-gini bisa langsung seperti itu tapi waktu dicanjurkan orang puskris sama dia datang ke saya saya lagi ngetik pak lagi ngapain lagi ngetik untuk ini dan datang relawan pak boleh saya bantu enggak ya mereka seperti itu oh ya silahkan boleh pinjam laptop 10 menit aja pak dia ngetik di laptop saya dan itu enak pak nah disitu saya dibantu terus dibantu nah kemarin pun saya seperti itu kalau minta izin dulu tetap putuan rumah boleh gak saya membantu ini nah ketika kita welcome kita jelaskan nah disitu lebih apa ya lebih mudah mungkin pak dedep tau sampai buka diskusik pak jual ada peningga pak jual ada pertanyaan pak jual ada tambahan setiap ada briefing pasti saya ditanya ada enggak karena mereka mungkin dengan hasil yang kita lakukan mereka puas lah apa yang kita lakukan meskipun mungkin datangnya umpamanya kandidat datang ke sana bahwa saya dari Bapena tapi saya akan boin di posko karena gini 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 saya yakin bisa pak saya yakin bisa karena posko dengan alasan dan kita minta izin yang kedua mungkin leadership kita gitu ya bagaimana mungkin kata karama kita terhadap teman-teman di sana bagaimana teman-teman di sana itu ketika kita memberi masukan tidak merasa diatur-atur oleh kita jadi kita tidak oh ini kamu harus gini enggak ini lah saya punya format teman-teman mau dimodifikasi mangga kita cianjur seperti ini mau seperti ini mangga modifikasi mangga terserah teman-teman dan mereka sangat antusias pak disitu malah mereka sangat semangat sampai siapin infokus kemudian pakai laptop saya habis itu saya ngasih format mereka edit sendiri pak saya biarkan mereka edit ada pertanyaan saya bantu dan kemudian teman saya yang saya bawa itu mereka paras itu dia di posko juga dia tahu kemudian ini loh kita harus bikin umpamanya visualisasi data tentang ini tentang ini dan itu pun harus didukung oleh teman-teman yang relawan di sana atau puskesmas dan puskesmas di sana pada dia tahu sendiri dan itu mereka sangat welcome dan mereka baik-baik ketika kita ke sana menerima kita terus menjamu kita itu luar biasa seperti hanya makanan kemudian makan kita disiapin entah sudah makan atau belum terus kemudian ketika kita ini pak teh ini harus gini mereka cepat responnya itu yang kemarin menurut saya yang berhasil bukan kami berhasil tapi penerimaan mereka yang sangat bagus itu yang menjadikan kita sukses lah gitu di posko dan teman-teman saya berharap kita bab pena itu lebih ke arah sana pak kita lebih ke arah sana yuk kita sharing mungkin apakah mauluring atau dari kita sharing mengenai itu di manajemen posko nya biar nanti tidak seperti waktu kita gempa cianjur kita gempa cianjur kita bab pena masih membuat pola seperti apa nah kemarin waktu waktu kemarin ketemu dengan pak untung ngobrol dengan pak untung dan konsep yang saya buat itu nyambung dengan pak untung konsep yang saya buat nyambung dengan pak untung saya ketemu dengan pak untung biasanya di acara resmi nah kemarin saya ketemu dengan pak untung itu bukan di suasana resmi dan saya baru tau sepat untung seperti apa betul-betul orang keluar orang lapangan ngobrol dengan saya kata-kata kasar keluar pak dan kata-kata kasar keluar dan kita ngobrol seperti hal kita udah ketemu temen lama dan kita bikin konsep pak seperti ini seperti ini pak pokoknya luar biasa konsep yang saya buat kemarin yang saya tawarkan nyambung dengan pak untung siap pak nanti kita tampilkan itu ya nah ini mungkin memfokuskan pertanyaan pak ketua nih pak azwar jadi peran pak penahkan nanti di lapangan seperti apa karena kan ada posko yang puskris atau juga posko yang apa namanya kluster nah kita dimana perannya kita dekat harus dengan mereka kemudian kita kan tadi betul mengkoordinasikan nah seperti apa yang lebih yang lebih kalau kita perannya pak penah bukan kalau bapak kan pak azwar membantu dalam alur manajemen posko yang secara itu puskris tapi kita kalau yang bapak penah seperti apa pak azwar posisinya kita nanti apakah kita apa namanya di depan kemudian relawan dimasukkan ke puskris atau seperti apa bisa diinin pak terkait dengan itu konsep sih yang saya pikirkan karena kan belum ada gitu ya bukunya cuma konsep yang saya pikirkan sih benar-benar diterima bapak penah itu poskonya berdekatan dengan posko HIOC jadi kita tuh sebetulnya ada dua idealnya ada dua tenda satu tenda bapak penah di posko hidup fungsinya yaitu kita mengkoordinasikan antara teman-teman perawat DPD atau himpunan sebagai kepanjangan tangan DPD atau himpunan dengan posko utama posko HIOC itu tenda yang satu tenda dua tenda di lapangan tenda di lapangan bagaimana pelayanan teman-teman DPD himpunan ikatan itu disitu teman-teman pelayanan disitu jadi seperti ini kalau umpamanya terjadi bencana yang pasti kita menemukan itu mungkin di konsep yang saya kirim ke Pak Aset jadi kita mengkondisikan sekarang himpunan ikatan kita yang menentukan yuk masuk ini umpamanya kita ketika di briefing oh disana umpamanya kemarin 10 penyakit terbesar yang pertama adalah ISPA sudah mulai yang kedua hipertensi kemudian diare nah itu himpunan ikatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka bisa masuk dan kita yang mengkondisikan apakah mungkin kesepakatan dengan DPW apakah DPW nanti yang menjadwalkan atau kita yang menjadwalkan saya yang tidak tahu sistem di DPW seperti apa tapi kita sudah ada yuk silahkan himpunan ikatan ini masuk himpunan ikatan ini masuk nah kita yang menentukan jadi umpamanya oh ini butuh tenaga kesehatan yuk DPD ayo HIPJabi ini bisa masuk anda bisa masuk di daerah sini nah kita yang mengkondisi di situ jadi teman-teman himpunan ikatan pun ketika masuk mereka gak bingung dan kita mengantarkan yuk ini nanti kita sambungkan dengan dengan subplaster ini subplaster kita punya himpunan ikatan ini oh anda butuh ini nanti kita masuk perawat himpunan ikatan nanti akan saya mungkin kalau ini kayak brokernya ini loh kita punya ikatan silahkan berdayakan ini dan kita yang berdasarkan hasil-hasil hasil briefing itu kita bisa mapping himpunan ikatan mana yang akan masuk nah itu fungsi BAPEN adalah di situ jadi tidak akan tidak akan beradu dengan himpunan ikatan yang lain jadi betul-betul terlihat peran serta mengkoordinasikannya sedikit Pak Siap Pak Azwar silahkan Pak Ketua jadi tadi saya menyimak sedikit terkait dengan peran kita jadi mungkin ini PR kita bersama karena tadi panduannya belum ada kelihatannya kita harus membuat tadi betul kata Pak Azwar juga Pak Dedef buat buku atau buat apalah ya jadi membuat manajemen posko manajemen buku manajemen posko dibaik di HEOC maupun posko lapangan atau tadi disebutkan posko lapangan itu ada dua Pak Azwar posko kita posko BAPEN dekat HEOC itu seperti apa sebetulnya nanti peran kita atau bagaimana sih manajemennya kemudian satu lagi adalah posko yang ada di lapangan mungkin posko bisa banyak bukan hanya satu tergantung dari katakanlah seperti HIPGAB membuat satu posko kemudian apa posko silahkan aja tapi semuanya terlink terkoordinasi oleh kita sebagai koordinator di lapangan terkait dengan keperawatan nah saya setuju apa yang saya menurut Pak Azwar jadi posko yang ada di lapangan itu memang dihubungkan dengan kita di Bapak Nas nah kemudian juga saya terpikir begini Pak bagaimana kalau misalnya kan sekarang Bapak Nas DPD belum ada Bapak Nas DPD itu belum ada nah bagaimana kalau misalnya nanti suatu saat kalau Bapak Nas DPD sudah ada itu sebagai koordinator juga jadi kalau ada ada bencana di daerah tersebut katakanlah di daerah Kepupan Tepantai Bandung misalnya nanti siapa yang ada di Kepupan Tepantai Bandung itu Ketua Bapak Nas itu mengelola itu jadi akan lebih cepat kita sebagai penampingan jadi Bapak Nas DPD sebagai pendamping saja tapi yang bergerak itu langsung adalah Ketua Bapak Nas DPD mungkin seperti itu Pak Azwar terima kasih banyak Pak Ketua teman-teman mohon izin kita 15 menit lagi ya sebenarnya kita sampai jam 9 tapi sepertinya ada yang perlu ditambahkan tadi ya alur ya nanti mungkin alur juga kan izin ya Pak Ketua Pak Azwar nanti kita kirim ke grup kalau ada masukan di teman-teman mungkin saya izin sebelum kalau ada pertanyaan boleh nanti izin share screen dulu ya terkait dengan apa namanya yang tadi disampaikan Pak Azwar ya Pak Azwar merekomendasikan terkait alur nanti saya ingin share screen ya Pak Azwar ya izin ini teman-teman terlihat terbesar ada muncul jadi ini emang terima kasih Pak Azwar ya atas masukannya jadi nanti mungkin dari teman-teman juga izin dikirim ke grup ya pengurus nanti mohon masukkan juga dan ini apa namanya yang direkomendasikan oleh Pak Azwar ya mungkin nanti kita edit-edit izin Pak Azwar ya ada beberapa mungkin poin pun tapi ini yang real mungkin Pak Azwar kan sudah mengikuti dua kegiatan yang besar ya di Cianjur dan juga di Kabupaten Bandung dan ini applicable ya yang aplikatifnya bagaimana terkait perlunya kalau terjadi kegiatan bencana berarti kan kita dapat informasi nanti yang turun berarti kan terkait dengan karena kita akan yang terdekat Pak Azwar kita akan tertemu dengan Pak Untung terkait dengan alur jadi nanti kita buatkan alur terkait dengan kebencanaan di Jawa Barat nanti kalau belum dibuat pusat jadi masukan buat pusat juga terkait dengan bagaimana alur nah seperti ini yang diituin sama Pak Azwar dan emang Pak Penang ini seperti tadi yang disampaikan jadi seperti pusat krisis hanya kita kan pusat krisisnya lebih sub-cluster lagi ya dikeperawatannya mungkin ya kalau dikatakan harus ada klusternya kita dikeperawatannya jadi betul-betul kita yang kalau dilihat dari ini ya kita yang melakukan mengkoordinasikan kemudian integrasikan dan juga yang terakhir mengkolaborasikan jadi terlihat nih ya jadi kita betul-betul pusatnya DPW gitu kan kita ngasih masukkan kita mungkin perlu minta bantuan himpunan tadi ya seperti disampaikan perlu kalau gak ada himpunan atau gak ada bapak nanya kan mungkin kita minta DPD yang disana membantu atau mengirimkan gitu ya kalau perlu itu kan kita kirim minta bantuan ya seperti yang di Cianjur tapi betul-betul mengkol apa namanya di alurnya di benahi gitu ya jadi mereka lapor kapan datang jadi tidak tertumpuk lah kita butuhnya panjang gitu kan ini sampai 20 hari udah ngehilang karena udah datang semua gitu ya nah seperti itu ya kemudian di layanan keperawatan juga betul kita koordinasi dengan AEOC nya ya jadi terlihat nanti ya mereka butuhnya apa ya kita sediain di bidang apa yang dibutuhkannya seperti itu dan HIPKB ini kan karena sudah dengan tanggap darurat ya mereka akan kita apa namanya kita minta justru untuk apa namanya layanan tanggap darurat gitu ya di lapangannya mereka sepertinya akan lebih lebih apa namanya lebih bagus koordinasinya kita bapena ya DPW gitu kan dengan HIPKB kalau ada pertemuan atau alurnya udah terbentuk gitu ya seperti itu Pak Azwar silahkan kalau ada yang menambahkan Pak Azwar kayak gini 5 menit Pak Azwar ya siap pertama sih ya kurang lebih alurnya seperti itu kemudian yang kedua waktu Bu Bu Atik ya Pena Pusat mengatakan Makassar sudah simulasi dengan Puskris saya berharap sih Jawa Barat kita melakukan simulasi juga dengan Puskris dengan melibatkan hikunan di ikatan tapi kita apa di manajemen kosko-nya tetap tidak dilupakan Pak gitu kemudian biar mungkin yang lain pasti simulasi itu bagaimana evakuasi media rupiah bagaimana kriasi sedangkan manajemen kosos saya yakin mereka tidak akan melakukan seperti itu kemudian yang ketiga kemarin saya mendengar juga bahwa Ketua DPW apakah DPW atau Ketua PPNI saya mengatakan sekarang tidak boleh ada bendera lagi umpamanya tidak ada bendera hikunan di ikatan yang ada bendera PPNI termasuk Bu Atik pun kemarin mengatakan seperti itu ketiga bencana tidak ada bendera hikunan di ikatan yang ada bendera sebenarnya saya kurang setuju dengan seperti itu karena setiap hikunan di ikatan mereka butuh butuh pengakuan silahkan mereka pasang bendera mereka tapi tetap bendera PPNI-nya itu ada disitu nah dengan seperti ini pun bendera mereka tetap bendera mereka ada meskipun bendera tetap bendera PPNI-nya ada di hikunan ikatan pun mereka bendera mereka di hikunan ikatan tetap ada kemarin saya kurang setuju dengan Bu Atik jangan ada bendera lagi bendera apalagi disebutkan kemarin sama Bu Atik bendera hikunan bila bendera saya kurang setuju dengan itu kita tetap di hikunan ikatan boleh mereka buah bendera masing-masing tetapi ketika kebencanaan kita di posko yang sebagai koordinatornya itu mungkin Pak segitu Pak atur nunggu terima kasih banyak Pak Azwar ya Pak Ketua mau ada yang disampaikan Pak baik terima kasih Pak tadi mohon tanya-tanya saya hanya menambahkan sedikit saja tadi kan ini kan alur alur layanan keperawatan dalam bencana semacam alur eksternal nanti kita ada alur internal sendirilah jadi kalau terjadi bencana baik alam maupun sosial kemudian itu kita mendapatkan informasi informasi itu bisa dari RH masyarakat media medsus dan sebagainya kemudian yang didopatkan lagi itu adalah informasi dari katakanlah BPBD atau BNPB jadi BPBD itu menjadi satu informasi yang maksudnya yang legal itu yang menjadi dasar kita melakukan penanganan atau bantuan penanganan baru masuk ke Bapena dan HIP Gabi nah setelah itu kita setuju apa yang tadi disampaikan bagaimana Bapena dan HIP Gabi melakukan pelayanan ke daeratan kemudian Bapena masuk ke manajemen posko di dekat HIOC kemudian juga bagaimana pelayanan poslayanan dengan di lapangan itu juga saya setuju ini sebenarnya saya setuju cuma menambahkan tadi sedikit terkait dengan informasi dari BPBD karena itu sebagai informasi yang resmi itu saja terima kasih Pak Asep izin Pak silakan Pak Asep izin saya tuh udah janji sama Pak Asep akan bantu coba curat-coret tadi ya saya izin share juga saya curat-coret coba curat-coret saja tadi ya sudah muncul Pak Asep sudah Pak mungkin ini tadi yang disampaikan Pak Ketua juga jadi ini memang yang internal dulu yang saya buat nanti kalau di internal sudah termasuk beberapa permasalahan kemarin yang kita bicarakan juga ya Pak Asep tentang tugas dari semua tim kita jadi memang tugasnya tidak hanya dari kita yang berada di lapangan tapi kita semua yang dipengurus Bapena itu bisa berperan ini kurang lebih saya bikin alurnya seperti ini dari mulai info awal sampai kepada exit program kemudian ketika info awal itu ada info bencana seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi informasi itu bisa dari manapun dan itu pasti chaos info dari medsos dari mana-mana hoknya di luar biasa di mana-mana ada kemudian mungkin kita punya target kemarin yang saya cerita dengan Pak Asep saya ditelepon sama Bu Ida Bendahara DPW itu salah satunya adalah mengapa kok media kita itu kok di medianya BPBD Kabupaten Bandung nama PPNI itu tidak ada nama IDI ada nama bahkan Satgas selepel mahasiswa saja ada loh tapi kok kita tidak ada mungkin nanti kita butuh standar yang seperti ini jadi dalam waktu 1-3 jam itu selepel pimpinan jadi seperti tadi ya kalau di di puskris di HIOC maka di kita ada yang megang komando ini ketua sekretaris atau jika dua-duanya berhalangan maka mungkin tim tanggap darurat kita ada informasi tim tanggap darurat yang bertanggung jawab ini koordinasi internal semua teman-teman bekerja kemudian disitu mulai tugas 3-6 jam terutama adalah tugas dari tim HUMAS publikasi media dan tim peringatan dini jadi tim HUMAS ini seperti tadi koordinasi langsung dengan BPBD untuk dapat memang informasi resmi dari BPBD itu mudah-mudahan harus kita dapatkan dalam waktu 6 jam kemudian dari Dinas Kesehatan setempat dan kita yang ini dulu kita bicarakan salah satu kelebihan kita dari yang lain kalau ikatan dan himpunan itu itu mereka ke pengurusan yang sampai wilayah atau provinsi tapi kita pernah bisa sampai di daerah level kabupaten atau kalaupun tidak kita jalurnya lewat PPNI di PPNI setiap kabupaten dan kabupaten atau kota itu pasti punya bidang pelayanan seperti dengan Kabupaten Bandung kemarin saya dikasih nomornya itu langsung nyambung Pak dengan Pak Dodi dari bidang pelayanan Kabupaten Bandung setelah itu tim media publikasi makanya tim media publikasi itu butuh IG kita misalnya kita mengandalkan Instagram maka IG kita itu harus berteman dengan BNPB BPBD Provinsi Kabupaten Kota DPD DPD DPP ini kita harus punya teman berteman semua dengan sana jadi jangan sampai kita ini teman relasi atau berteman kita dengan yang lain itu hanya justru anggota-anggota kita jadi justru dengan lembaga-lembaga resmi sehingga kita juga dari timnya media atau tim publikasi di Bapena itu punya dapat informasi resmi dari media-media resmi itu kemudian peringatan dini nanti koordinasi dengan mitra ini koordinasi eksternal kemudian dalam waktu 6 jam ini timnya sysinfo dan database kita punya tim sysinfo dan database di Bapena ini langsung data yang masuk dari bidang kumas publikasi tim peringatan dini ini langsung diolah datanya Pak data diolah bikin matrik bikin skala dan langsung bisa membuat prediksi level ini kurang lebih bencananya akan di SK-kan gak di daerah itu kemudian levelnya seperti apa seperti kemarin kita sampai sore sampai malam kita belum dapat memastikan nih tapi kalau kita sudah dapat informasi misalnya dari PPN di Kabupaten Bandung kemarin kita langsung kontaknya ke sana saya yakin kita sudah bisa memperkirakan oh besok ini akan dikeluarkan SK tanggap darurat itu kita bisa memperkirakan ini adalah teman-teman sysinfo dan database dari situ akan muncul RHA dalam waktu 6 jam mudah-mudahan kita bisa kalau masih Jawa Barat itu kan masih mudah lah ya kalau luar Jawa itu wah antar kebupaten itu sudah susah mudah-mudahan di 6 jam itu kita sudah dapat RHA-nya RHA sementara perkiraan dari situ nah nanti komannya tadi baik Pak Ketua maupun Pak Sekretaris itu pastikan dalam waktu 6 jam pas kekejadian apakah kita akan mengaktifkan HIOC di internal kita lalu kemudian dari situ apakah kita akan kirim tim atau tidak ke sana kalau kirim tim ataupun tidak kirim tim terutama kalau kirim tim berarti kita harus lapor lapornya pasti dengan struktur yang di atas dan juga mitra kalau struktur di atas berarti dengan DPW dan DPP Bapena kalau koordinasi yang lain adalah koordinasi dengan ikatan dan himpunan ini langsung dipegang oleh koman berarti Pak Ketua sama Pak Sekretaris ini koordinasi semua nah 6-9 jam kita persiapan begitu HIOC diaktifkan oleh kita di internal kita di internal Bapena tim tanggap darurat kami, saya, Pak Azwar Pak Ari kemudian yang lain di tim tanggap darurat ini sudah menyiapkan tim tim logistik kendaraan sudah mempersiapkan sampai obat-obatan jika dibutuhkan dan seterusnya tenda sebagainya dan seterusnya sudah disiapkan kemudian perlengkap Sekretaris Bendahara ini karena standar ya Pak Azwar kita sampai ke sana itu memang harus sudah bawa surat tugas nah ini memang kemarin juga Pak Asep ya walaupun misalnya 37 jam eh 72 jam pertama itu biasanya surat tugas itu tidak terlalu ditanya tapi kalau nanti benar-benar bencana yang besar langsung dipegang kusris itu kita memang benar-benar diminta surat tugas kemudian setelah itu tim humas nah sambil kita berangkat ini tim humas bisa berkoordinasi sudah dengan DPD-PPNI setempat tim apa kesera DPD-DPW kemudian dengan PPBD dengan Dienkes ini humas bantu koordinasi ke sana nah targetnya adalah dalam waktu 9 sampai 12 jam seperti standarnya BPBD itu kita sudah bisa sampai di lokasi minimal ada yang berangkat dulu ada yang ke sana dulu kemudian di sana ini juga yang kemarin saya sudah ngikutin alur sebenarnya Pak tetapi ternyata tidak nyambung tiba di lokasi itu kita koordinasinya itu sebenarnya yang pertama itu koordinasi dengan Pusdal Op dulu Pusat Kendali Operasi punyanya BPBD yang kedua baru ke Pusdal Opkes atau HEOC punyanya kluster kesehatan nah selanjutnya itu Pak Pak Asep yang tadi saya baru kirimkan saya baru komplain sama BPBD kok nama kita nggak ada Pak sampai rilis yang kedua kemarin kok nama kita nggak ada oh ternyata memang mereka itu punya briefing sendiri Pak jadi setiap hari itu sama seperti kita di kluster kesehatan ada briefing pagi briefing sore tapi kita tidak pernah saya dan Pak Zwar tidak karena kita percaya dengan yang pertama memang mengurusin poskonya yang kedua oh data relawan kita itu harusnya dari dinas dari kluster kesehatan itu otomatis masuk ke Pusdal Op ternyata tidak Pak jadi biarpun kita ada di HEOC di kluster kesehatan itu koordinasi dengan Pusdal Op itu wajib jadi kita yang berada di lapangan ternyata memang wajib untuk tetap mengikuti briefing mau pagi mau sore itu tidak hanya di kesehatan di kluster kesehatan tapi juga Pusdal Op setidaknya ada memang kemarin sudah disampaikan Pak Azwar juga dengan teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ini pagi sore itu di Pusdal Op dari BPBD itu ada lho briefing tapi saya nggak tahu apakah termasuk dilaporkan saya yakin bukan yakin ya saya sudah konfirmasi ke BPBD Kabupaten Bandung ternyata tidak ada data kita itu tidak masuk sama sekali nah kemudian setelah itu seperti tadi Pak Azwar ya di tanggap darurat setelah sampai di sana yang kita kerjakan adalah ini jadi manajemen posko yang utama yang kita kerjakan di tim Bapena kemudian selebihnya adalah membackup untuk sub-cluster jadi kita sampaikan Pak Azwar tadi ada 6 sub-cluster kita akan backup bantu mereka mengkoordinasikan SDM terutama adalah SDM ke perawat kemudian yang lain-lain kita koordinasikan di sini kerja harian kemudian setelah itu seperti yang sampaikan Pak Asep kemarin kita minta kirim foto dan laporan harian minimal misalnya sehari 2 kali pagi dan sore kita laporan jadi briefing di di cluster kemudian juga selebisnya langsung juga laporan dengan tim di grup kita kemudian publikasi media ini juga seperti yang kita sampaikan bahwa publish rutin dan mention langsung dengan lembaga-lembaga terkait kemudian humas humasnya tetap berkoordinasi setiap hari koordinasinya bisa langsung ataupun melalui DMIG atau apapun yang penting mereka tahu bahwa kita itu ada di sana ini kegiatannya dan seterusnya nah seperti yang Pak Sasep sampaikan dan saya kemarin ngobrol dengan Pak Azwar ini saya sekarang pernah di Kertasari kita sudah exit nih tidak ada orang saya sudah tidak di sana lagi Pak Azwar sudah tidak di sana tapi saya kemarin sampaikan bahwa insya Allah saya ke sana lagi tapi tidak perlu dengan surat tugas dan sebagainya karena ada beberapa hutang yang harus saya sampaikan termasuk juga laporan tentang tenaga perawat rekan sejawat kita perawat yang terdampak nah sambil itu ini tim pasca bencana harusnya sudah mulai bisa masuk untuk asesmen saja dulu asesmen kebutuhan apakah nanti kita akan memungkinkan untuk membuat program pasca bencananya kita asesmen kebutuhan kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan untuk pasca bencana sekarang ini kan rame masih tenaga keselamatan BPD segera macam di grupnya itu masuknya luar biasa tapi mungkin mulai Senin atau Selasa besok sudah mulai kosong apalagi minggu depan nah berarti tim pasca bencana sudah mulai mempersiapkan asesmen adakah kebutuhan untuk pasca bencana nah dari situ sambil sekarang itu berkoordinasi dengan ikatan dan himpunan selanjutnya masuk ke tahapan selanjutnya di pasca bencana walaupun nanti akan ada masa transisi di pasca bencana itu berarti kita akan bersama-sama mengkoordinasikan kembali dengan ikatan dan himpunan terutama memang yang bergerak utama di pasca bencana tim jiwa anak maternitas ikatan himpunan komunitas keluarga ini ada Bu April ahlinya komunitas keluarga itu yang bekerja di situ baru kemudian terakhir nanti apakah kita akan bikin program lanjutan misalnya untuk di prabencananya setelah itu terakhir berarti exit program nanti kita membuat laporan akhir bahwa apa saja sih yang kita lakukan mulai dari tanggap darurat pasca bencana sampai kepada exit program dan rekomendasi untuk follow up selanjutnya mungkin begitu Pak yang saya sampaikan curat-curetan saya nanti saling melengkapi dengan yang lain hati-hati-hati terlaluan enggak Pak Aset terima kasih banyak Pak Dedep kirim Pak Dedep itu ya terima kasih banyak Pak Dedep atas ininya ya jadi memang perlu apa namanya perlu saling mengingatkan kita ya terkait dengan hal-hal ini dan memang Pak Dedep Pak Ketua izin menyampaikan kan untuk Tim Bumas Bu Reni ya Reni Reni juga kayaknya enggak hadir ini jadi agak sedikit itu ya mungkin kerja dan yang lainnya jadi mungkin nanti saya kemarin minta mau minta bantuan Pak Diki karena dikespertariatan ya terkait dengan update dan yang lainnya ya dan juga terkait dengan tadi ya dengan apa namanya data-data itu memang sementara saya kemudian kirim ke Bu Reni untuk di-publish seperti itu jadi memang agak kurang mudah-mudahan dengan masukan tadi dari Pak Dedep ya dengan alur yang sudah itu tadi betul ya karena yang kedua ini Pak Dedep nanti kalau punya link Pak Azwar sedikit enak nih Pak Azwar Pak Dedep berkenan nanti kalau punya link dan terima kasih